seharusnya maka malam hari ini saya mewakili seluruh rakyat Indonesia saya mengucapkan masyarakat Pontianak Jazakumullah Khairan karena berkat salah satu Sultan-Sultan Anda maka Indonesia punya lambang negara yang sampai sekarang berdiri kokoh yaitu Garuda Bacar ini adalah karya Sultan Hamid II yang berkat beri Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ini lambang yang betul-betul maham akan agamanya Allah ta'ala yang pertama di sila yang pertama di beli lambang yaitu berupa apa lambangnya sila pertama pintar pintarnya warnanya apa emas emasnya menyala atau gak menyala menyala otaknya di pinggir atau di tengah di tengah di tengah mana di tengah dari empat sila yang yang lain betul-betul kalau dia di kelima simbol tadi letaknya di mana di dada Garuda Pancas Pancasila siapa yang mikir ini Sultan Hamid siapa yang mikir Sultan Hamid II siapa yang punya ide siapa yang punya rencana berarti itu adalah isi hati Sultan Hamid II ini membuktikan bahwasannya Habib itu adalah seorang yang sangat-sangat cinta kepada NK ini sudah berbunti dan hari ini saya mengajak semuanya mengingat saya akan salahkan sedikit jelaskan sedikit apa yang ada dalam benak dan hati Sultan Hamid II mudah-mudahan gak salah karena sehidat di Indonesia seramah bab yang satu ini ya bab yang satu ini kenapa burung Garudanya nolahnya ke kanan gak nolah ke kiri itu yang pertama betul yang kedua kenapa burung Garudanya itu lagi parkir lagi parkir lagi bertenggel tapi sayapnya mengembang bukan minggu sayapnya terbuka bukan minggu minggu betul-betul yang ketiga kenapa mesti diletakkan di dada itu bintang yang menyala sila yang ber pertama insyaallah tiga ini yang akan saya bahas waktunya unlimited terserah Allah kasihnya ya saya punya prinsip kalau drama gak mau mikir dan tidak mau dibaksa mikir gak mau ngatur dan tidak mau diatur kenapa begini-begini saya juga turunan raja jelek-jelek begini saya turunan raja bahkan rajanya semua raja yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam betul-betul maka sesama selesai 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 beliau sultan saya sultan cuma sultan gak punya paket kalau yang itu punya kerajaan yang ini gak punya kera gak punya kerajaan beliau punya kerajaan saya gak punya kerajaan sallallahu alaihi wa sallam boleh dilanjut sampai dimana tadi halo sampai dimana saya juga turunan raja bapnya sampai disitu ya tanya saya ganteng gak ucapanmu ganteng tak akan mengaruhi perilihanku tentang ganteng yang ku sedih maka aku tak butuh diganteng gantengkan orang lain karena aku sudah paham diriku cukup ganteng nah ini keselian laki-laki yang ada disini kadang gak pedi merasa dirinya kurang ganteng maka jadi hamba Allah harus pedi aku adalah orang yang ganteng walaupun nanti orang ngomong silahkan bercermin mas moco ya mas ya kamu bercermin kamu ganteng dari mana jawab saja iya menurut aku aku ganteng kalau menurut kamu aku kurang ganteng berarti matahmu yang salah kesalahan ada dalam pandanganmu bukan pada pertambanganku oh iya jadi orang harus diganteng karena ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu pastiin indah pasti pak bagus maka jangan jadi orang yang pesimis jadi orang yang renjah diri jangan harus punya keputarian adik diri akhwani rahimah kemuluh burung ganteng oleh kekangan ini mengisahatkan apa ashabul yamin golongan kanan golongan kanan siapa itu golongan kanan orang-orang yang senantiasa berjalan dalam kebaikan jalannya di baik-baik saja lihatnya yang baik-baik saja maka bangsa indonesia jajarkan oleh sultan hamil kamu sebagai rakyat indonesia harus terus ngorek ke kanan melihat yang baik baik dan melihat kelompok orang yang baik baik kalau masih seperti ini indonesia mau melihat yang baik-baik dan melihat orang yang baik-baik maka insyaallah burung garuda itu akan terbang ke arah yang baik dan tidak pernah terbang ke arah yang buruk dan ini penting dalam hidup kita sekarang saya mau nanya sama mas-mas boleh boleh ya tapi tolong dicap jujur jalan dua cewek yang satu rok mini yang satu pakai cadar mana yang kau lihat yang satu rok mini cantik jelita rok mini berarti kamu gak noleh ke kanan tapi kamu noleh ke kiri berarti kamu gak hidup menunjuk sultan yang di jizitkan lewat garunga pantas pantas itu peninggalan aku adilu ya peninggalan yang luar luar biasa si seluruh noleh ke kanan dalam hidup noleh yang kanan meskipun yang cadar ini gak jelas bentuknya meskipun yang cadar ini tertutup meskipun yang cadar gak ada yang bisa dilihat kan begitu ya kamu jangan lihat yang serba kelihatan yang semua buat dosa itu lihat itu yang gak bisa dilihat ada yang mana enaknya hampir-hampir lihat hitam hitam jalan kayak burung gagak jangan gitu ya kayak burung gagak enaknya apa disitu enaknya adalah matamu akan semakin bercahaya karena tidak ternoga oleh dosa matamu akan semakin bercahaya karena tidak ternoga oleh dosa itu contoh paling kecil boleh contohnya dinaikkan tanya sama itu boleh ya bu pilih lihat suaminya sendiri atau suami orang banyak jujur mana yang seling ibu melototin suami sendiri atau itu loh foto-foto orang di whatsapp atau mungkin status-status orang di whatsapp yang ajak fotonya di instagram yang update di storiesnya yang mana itu ibu yang mana yang dilihat coba cek foto kapel novel dan foto suami mana yang kamu lihat dan pinggirkan sendiri kalau engkau melihat foto orang lain melihat dengan tapi foto suamimu dengan berarti kamu noleng ke kiri noleng ke kanan noleng ke kanan surga kiri itu jalankan nerah neraka maka jangan keluhkan hidupmu yang gak benar jangan keluhkan hidupmu yang susah kenapa saya sedih duit susah kenapa punya duit susah kenapa saya ada di rumah susah kenapa saya di rumah susah kenapa di aneka karena kamu hidup benar di dalam neraka rumah mungkin indah tapi api menyala di dalamnya rumah mungkin indah tapi api menyala tidak di dalamnya kehidupan mungkin tampak indah tapi penuh dengan api sekang yang berada tidak di dalamnya semua tidak nyaman semua tidak enak kenapa karena ada api yang membakar di dalamnya beda kalau orang nolengnya ke kanan kalau nolengnya ke kanan itu jalan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau kita lihat kalau kita lihat orang-orang surah itu yang dibaca kita yang dibaca kita tapi tidak mau matanya beralih dari kita yang dibaca Al-Quran tidak mau matanya berpaling dari Al-Quran bisa melihat ini Al-Quran ini kata Allah ini hadis Nabi ini kitabnya para ulama itu memandangkan yang paling insya sehingga berat untuk menutup berat untuk menyingkirkan beda dengan kita dewasa ini dikasih Al-Quran di depan mata sama handphone di depan mata maka kita akan segera menyebut handphone daripada Al-Quran jujur betul atau betul betul atau betul diajak membaca Al-Quran 5 menit sama nomor balong satu jam mana yang lebih nikmat pandangan ini akan lebih nikmat melihat sinetron lihat balong daripada melihat Al-Quran kenapa mata kita jadi seperti ini karena mata kita sudah tidak sering kita ajak tidak sering diajak melihat karena itu kita bergeser dari golongan kanan masuk ke dalam golongan kiri nah malam hari ini yuk kita belajar dari amanat Sultan Hamid nolehlah ke kanan jangan noleh ke kiri dan itu pertama selesai part yang kedua sabar saya belum selama ini baru mau kok jimat oh iya masa di Pontianak gak bahas ini kan saya salah ya ini penting ini tentang bangsa tentang tanah air gak ada beliau gak ada Garuda Pancasila betul itu sejarah gak boleh dilupakan gak ada beliau gak ada Garuda Pancasila karena ada beliau dan Sultan Hamid maka ada Garuda Pancasila itu sejarah gak boleh dilupakan bangsa yang besar bangsa yang mampu mengingat sejarahnya sendiri bangsa yang lemah adalah bangsa yang melupakan sejarahnya sendiri makanya kalau bangsa ini sudah melupakan sejarah tanda-tanda kiamat untuk negeri ini akan tiba tapi kalau bangsa ini ingat sejarah kita tidak melakukan kecayaan akan tapak di depan mata hal ini adalah upaya mengingat sejarah dia tahu dibuat hal dibuat hal dibuat hal itu apa mengingat sejarah orang-orang sore terdahulu orang-orang yang punya jasa orang-orang yang punya nilai untuk diri kita keluarga kita sahabat kita teman-teman kita kakek nenek kita siapa orang-orang itu kalau gak ada hal sejarahnya hilang ada hal jadi diingat dan diingat diingat partian kedua paling asing partian kedua kalau kamu sudah selesai kalau kamu sudah selesai bangkit terbang terus dimana berada selesai tugas lanjut selesai tugas lanjut orang hidup harus semangatnya begitu kadang kita semangat semangat kita lemah semangat kita lemah mudah terkuaskan oleh hal-hal yang kecil menganggap usahanya sudah selesai menganggap tugasnya sudah rancong tidak mau terbang yang tinggi tidak mau bergerak terus beda dengan orang-orang sore orang-orang sore hidup tidak terus bergerak saya mau kasih contoh banyak ramadhan kemarin yang sholat rumahnya 100 rokaan coba angkat tangan ibu-ibu barangkali kita ini akhir zaman diajak traweng 20 rokaan banyak yang mundur banyak yang gilirnya trawengnya cuma 8 rokaan sampai malam hari ini Pak saya cari taroling yang 2 rokaan belum ketemu taroling tau traweng keliling nah traweng keliling itu biasanya 8 rokaan ketir 3 rokaan cari taroling yang 2 rokaan belum ketemu kenapa nanti pamitiannya kerepotan nanti ini jamaahnya nggak mau ikut nanti 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 bubar traweng keliling itu ya traweng 20 rokaan kalau kita ikut 20 rokaan itu masih sensus iman sensus iman kalau imannya bacaannya lama-lama pensolat orang di barata ambil masjid tolong imam yang satu jangan dipakai jangan dipakai kenapa berat berat cari kalau imannya cocok kita kurbu inak atau inak cocok dicintai tanya orang maka menguturkan habib ja'bar biar jadi imam nanti solat terang peraweng dan solat isyaknya sekalian kenapa solatnya ringan cepat selesainya jadi zaman sekarang itu yang laku yang ringan yang cepat selesainya betul 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 seperti itu yang terjadi penumulan yang drastis tapi begitu ada solat peraweng dimulai bagian isyak selesainya mau subuh yang itu gak banyak ya santri-santri pesantren itu ditemboro ditemboro sekali solat hatam al-gur'an sekali solat hatam al-gur'an yang itu murid-muridnya pesantren tersebut dari mana-mana yang datang murid-muridnya pesantren tersebut coba kita terangkan di Pontianak solat terawai dimulai dari badar isyak selesainya nanti mau adal subuh kira-kira yang ikut enggak ada rokaan pertama semanti balik lagi rokaan terakhir saya ikut dua rokaan pertama saya ikut lanjut ke dua rokaan terakhir di antara nyana saya solat sendiri pulang dulu makan dulu tidur dulu lanjut nanti akhir saya datang lagi dahulu kalau sulat rauh kuliah itu satu kali sulat rauh dua borongkaan 10 juz yang dibaca itu bukan pesantren warga kota kalau pesantren saya enggak bahas tapi warga kota sulat rauh 10 juz itu imamnya keren banget makmumnya keren banget zaman sekarang dari imam yang mau di kampung imam ini begitu susah kalau di pesantren masih tapi di kampung semua kompak kita sulat rauh satu hari itu dua rokaan 10 juz 3 hari-sekali masjid kita hadam langkah yang dicarikan cepat-cepat yang cepat cepat nah ini siap berbang siap berbang makanya di hamlubut tempatnya asalnya hari musik itu sholat rauh ada jadwal contoh masjid ini sholat rauh ada nisya awal jam 7 misalnya jam 7 ada nisya maka selesai adhan isya sholat isya sholat rauh sampai jam 8 masjid yang satunya lagi jam 8 sampai jam 9 masjid yang satunya lagi jam 9 sampai jam 10 masjid yang satunya lagi jam 10 sampai jam 11 terus begitu sampai masjid yang terakhir setengah jam 10 adhan subuh selesai setengah jam 10 adhan subuh selesai nah itu banyak yang sholat rauhnya tur dari satu masjid tidak ke masjid yang lain hampir selesai masjid yang jam 7 ke jam 8 tidak yang ke jam 8 ke jam 9 tidak yang jam 9 ke jam 10 sehingga dalam satu hari sholat rauh 5 sampai 6 6 kali dan alhamdulillah murid-murid dari Indonesia ada yang ikut ada yang ikut walaupun mungkin cuma mencoba sekali semua hidup ada yang yang ikut tapi begitu apa itu ya kestafat ada masjid ke masjid yang yang lain yang dicari akhirat mungkin kita menjadikan kisah begini helen kok bisa ya kok bisa ya kok mampu ya kok mampunya sekarang saya malanya semangatnya semua kalau anda buka toko dari jam 7 sampai jam 9 untungnya 5 juta kemudian anda punya toko yang lain jam 9 sampai jam 12 untungnya 5 juta kemudian anda punya toko yang lain jam 12 sampai jam 3 untungnya 5 juta kemudian sebenarnya toko yang lain jam 3 sampai jam 5 untungnya 5 juta saya mau nanya hari itu anda pilih buka satu toko atau keempat toko satu toko atau empat toko empat toko ada orang yang ngomong mau kemana bu mau ke toko yang satunya ngapain buka toko mau kemana bu ke toko yang satunya ngapain buka toko ekstafet dari bagian sampai maghrib dari satu toko ke tempat yang lain dari 0 jam 7 sampai jam 5 sore cari apa cari 27 juta orang mengatakan hebat kerjanya masya Allah ya musuh manat dia bla 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 urusan dunia tidak ada manjem aneh dan orang mampu dan orang mudernya padahal tidak dapat apa-apa kalau tidak untuk akhirat yang tidak dapat luas caspe dan lain sebaik sebaiknya tapi untuk akhirat kita dengar kisah yang seperti itu wow subhanallah uuuh gak mampu gak mampu saya saya gak bisa saya dan gak pengen kenapa seperti itu karena hati kita belum ke akhirat hati kita masih gedung ke dunia yang terakhir buka gimana tenang belum lama buka gimana harus dijelaskan dulu nanti biar selesai tugas saya urusan setelah itu saya akan urusan yang lain boleh ya bu oke bu hatimu bercahaya atau gelap bu hatimu bercahaya atau gelap bu hatimu bercahaya atau gelap bercahaya mas-mas bapak-bapak hati anda bercahaya atau gelap jawaban gak jelas saya kasih tau setiap orang yang udah mengucapkan dua kalimat syahadat wujudnya seperti apapun ya walaupun dia itu orang yang ahli minum khur walaupun dia itu orang yang ahli jinah walaupun dia itu orang yang ahli gigi walaupun dia itu adalah orang yang morfinis walaupun dia itu orang ahli narkoba kalau dalam hatinya ada dua kalimat syahadat dua kalimat syahadat hatinya punya cahaya hatinya punya cahaya meskipun ya meski meskipun cahaya itu dia kotori cahaya itu dia tutup dengan maksiatnya dengan zinanya dengan mabuknya dengan narkobanya dengan maksiat-maksiat yang dilakukan tapi dia punya cahaya sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan ini hadit ada yang mengatakan ini ucapan sahabat seandainya cahaya yang ada dalam hati seorang yang udah mengucapkan dua kalimat syahadat yang mana orang itu ahli maksiat seorang hidupnya tidak pernah berbuat baik seorang hidupnya dia berbuat maksiat kebaikannya cuma satu mau mengucapkan dua kalimat syahadat maka dikatakan dalam moral tersebut seandainya cahaya yang ada dalam hatinya dibuka dibuangkan ke muka bumi maka cahaya itu mengalahkan terangnya cahaya matahari cahaya matahari pun akan menyingkir seperti cahaya rembulan di siang hari cahaya rembulan di siang hari menyingkir karena ada mata matahari cahaya hati muslim yang ahli maksiat itu kalau dituangkan ke muka bumi maka matahari akan menyingkir cukup cahaya yang orang yang bermahasiat untuk menerangi muka muka bumi kalau orang yang bermahasiat punya cahaya lantas bagaimana dengan orang yang toat lantas bagaimana dengan orang yang toat lantas bagaimana dengan orang yang sholat nah sayangnya nih seringkali kita udah punya cahaya tapi kita tutupi contoh nih contoh kalau gak paham kelihatan gak gak memancar ada gak cahaya ada memancar gak memancar tapi terhak terhalang kalau udah terhalang sini ada manguan ada gak ada tapi ke kecil rupanya cahaya itu tidak mau ditutupi surah-surah oke jadi gini ketutup ya kalau dibuka begini jadi terang kalau udah terang ya menyolot ke angkasa menyolot ke ke angkasa lihat indah atau gak indah dari jauh orang pun paham eh ada acara disini ada sesuatu di disini cahaya hati saya cahaya hati anda kalau tidak tertutup jauh lebih terang dari sini makanya lurnya orang-orang soleh lurnya orang-orang soleh itu kalau dilihat langsung yang melihat jatuh cinta yang melihat hatinya gak bisa kemana kemana-mana walaupun wajahmu buruk-buruk jangan khawatir ada film Beauty and the Beast wanita cantik bisa jatuh cinta sama apa yang singa wanita cantik bisa jatuh cinta sama si singa kalau kamu itu manusia bukan singa masa kamu kalah sama si singa kalau hatimu ada cahaya atau memancar maka wajahmu akan berubah terbalik cahaya ilahi maka dilihat tetap enak makanya kalau dilihat foto-foto para abbaik foto-foto para guru foto-foto para kiai walaupun orang yang gak ganteng dilihat enak dilihat enak adem hati rasanya nyaman tapi agak orang yang ganteng luar biasa dilihat seber dilihat seber dilihat suntuk dilihat enak kering rasanya tapi ini wajah biasa-biasa saja dilihat mempersona dilihat menenterangkan hati kenapa karena yang kamu lihat bukan kulit bukan kulit yang kamu lihat tapi yang kamu lihat adalah nunggur jahaya ilahi yang memancar diku dikode dan itulah yang diajarkan soban hamil 2 gimana garunya bangga silah itu dikasih silah pertama ketuhanan dan maha simbolnya bintang bintangnya dari emas kemudian menyala letaknya di jajah paling paling tengah coba dirukan saya la ilaha illallah la ilaha illallah oke sekarang saya lupa dikit boleh dirukan saya sambil membayangkan anda berkata kepada Allah yang aku umumkan ke seluruh dunia ya Allah khususnya Pontianak Indonesia tidak ada Tuhan kecuali engkau hatinya seperti ini paham paham jadi sambil bayangin begitu ya oke siap setelah saya lah lah ilaha lah ilaha ilallah Ya Umumkan sekarang Bukan cuma ke dunia Sampai ke langit Sampai kepada malaikat Sampai kepada makhluk Allah semuanya Kita periakan tidak ada Tuhan Kecuali Allah Siap? Pakai hatimu Pakai hatimu La ilaha illallah La ilaha illallah Walhamdulillah Debit-debit sekitar menenggap semua Jem-jem jahat Amin Semua La ilaha illallah Karena kalimat ini Ini itulah inti Daripada bantah silat Silat pertama Ketuhanan yang mahal Ketuhanan yang mahal Ketuhanan yang mahal Disimpulkan disitu Bintang yang menyala Seperti apa? Dahul itu Di zaman Nabi Muhammad Belum ada yang namanya Kompas Belum ada yang kompas Orang yang kalau mau jalan Butuh menunjuk bintang Lihat bintang tau Kutalatimu Lihat bintang Kalau sekarang kita pakai Google Pakai GPS-nya Share lokasi Tiga klik jalan Tapi kalau sinyal mati Jalannya pun juga mati Sinyal mati Jalannya juga mati Kalau dulu Lihatnya Lihat lain Lihat bintang Makanya muncul Sahabat-sahabat Yang kalian jadikan Untuk menunjuk perjalanan Sahabat pun yang kalian ambil Sebagai alat untuk Menunjuk dan Maka kalian akan Mendapatkan penunjuk Sama dengan kamu dapatkan silap La illaha illallah Ini letaknya di jadah Bukan di tangan, bukan di mana Letaknya di dada Kalau itu masuk ke dalam hati Maka carihan yang akan memancar Ke sejujur tubuh dan kita akan Bisa korek ke kanan dan kita akan Siap terbaru Itulah lingkasan Tentang mengenang Sultan Hamid II Karena saya tidak ada di Pondiana Dan termasuk itu keturunan Yang kita lagi holy Nah itu barokahnya Barokahnya kakek sampai kecucu Barokahnya kakek sampai kecucu Dan kalau kita lihat Lebih jauh lagi Siapa yang memberikan Lambang negara Indonesia Kalau sudah baca silap Maka kita bisa katakan Yang memberikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu anugerah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kenapa? Karena cucunya yang merangkai Cucunya yang mengarang Cucunya yang membuat Dari mana cucunya yang dapat? Perluannya dari mana? Karena ada jadah nabi dalam tubuhnya Karena ada silsilah Nambawinya dalam jiwanya Karena tersembuh dasarnya Kepada makhluk yang paling mulia Sejak keteraya Yang itu baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Begitu Bagaimana? Bagaimana kalau aku hampir NKRI? Pasti ya Apriku NKRI Lihatlah siapa Kalau ada yang macam-macam Sama Indonesia Nanti yang paling hidup Bukan adalah Parah Abraim Nanti yang hidup Bukan adalah Habraim Habraim Halo Sudah Sejarah selama ya Nanti belum lama Saya mau lihat Mokok dimaksud saya Berapa menit Alhamdulillah